Terima kasih kepada Pemuda, langsung tentunya ke BKM dan BKM dan BKM dan tentunya kesempatan ini saya sampaikan bahwa rawatan yang kami terima, kami terima ada sama operasi tentunya, tentunya sasaran yang ingin kita berikan nanti kepada anggota pertama. Dan tentunya pemakan dan penyelaskan. Yang perlu kita ketahui bahwa Piantus itu 70% ada penggaji. Dan mebel di sana ada lebih kurang, 20 lebih mebel rotan. Dan itu nanti sasaran-sasaran kita semua dan memiliki parisitas yang sedang dibangun sekarang, kita ada sederah rumah rotan, namanya nanti di situ rotan kita sempat dan nanti kita distribusikan kepada pengajin dan terus kita empatkan untuk apa-apa yang tentunya, maksudnya untuk meningkatkan itu. Yang sekarang memang rotan yang seperti ini, memang kita baru dapat dalam arti kemarin-kemarin yang rotatkan, maksudnya dari alam kita keringkan secara manual dan berproses. Karena alhamdulillah dengan hadirnya rotan yang sudah diproses, sepertinya insya Allah akan langsung bisa digunakan? Bisa kita langsung digunakan, nanti tentunya nilai produksinya akan lebih tinggi dan hasilnya tentu lebih bagus. Itu kita harapkan udah-udah nanti membawa dampak kebaikan ekonomi. Kalau dibuat, buat apa aja tuh Pak? Mebel, ayam-ayaman rotan. Ayaman rotan, bentuknya bentuk apa? Bentuk banyak itu. Dari mebel, kalau mebel itu kan kursi, rah, dan meja dan sebagainya. Kalau ayaman itu dari potpuma dan sebagainya. Selamat menikmati.